Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah sekian lama kita gak upload video lagi Dan hari ini Kita bakalan upload video tentang membahas Masalah kepodang emas lagi ya Karena kemarin kita sibuk Dan kali ini kita bakalan meloloh Anakan kepodang Ini adalah anakan kepodang yang kita ambil Untuk kedua kalinya Setelah kemarin kita buatkan video Pengambilan anakan kepodang emas yang pertama Dan anakan yang kita pernah ambil Yang pertama itu sudah kita kasih kepada teman-teman kita ya Dan untuk pengambilan anakan kepodang yang kedua ini Kita bisa berhasil mendapatkan dua anakan ekor Kepodang emas di dalam sarangnya Dan cukup memuaskan Kita bisa dapatkan dua ekor anakan kepodang emas Dan kita kasih makan Makanan burung Ini seperti pelek Tapi kita kasih air dan kita hancurkan supaya mudah Buat anakan kepodang emasnya buat nelan Dan untuk anak yang kepodang emas ini Umornya masih sekitar dua bulanan ya Untuk satunya kita keluarkan dari kandang Dan satu lagi masih dalam kandangnya kita bakalan meloloh satu per satu ya walaupun dia tidak bisa terbang masih belum bisa terbang yang bisa dilihat di atas sana itu adalah burung perkutut yang dulunya kita pernah buatkan video yang waktu itu masih anakan yang kita bagaimana caranya membedakan anakan perkutut jantan dan betina lininya bisa kalian klik aja di atas itu dan views untuk burung perkutut itu sekarang sudah berhasil mencapai 10.000 views dan itu pencapaian terbesar selama membuatkan video di youtube untuk kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini vlog bird explorer masalah membahas tentang burung-burung kalian bisa klik tombol like dan dukung terus channel ini yang masih gabung yang belum subscribe klik tombol subscribe dulu untuk membangun channel ini agar semakin berkembang ke depannya dan alhamdulillah kita sekarang sudah mencapai sekitar hampir 2000 subscriber alhamdulillah sekali ya nah ini dia burung perkututnya ini kalau kalian tahu ini sudah tidak kita sangkarkan lagi ya burung perkututnya ini sudah sangat jinak sekali ya dia setiap hari terbang tapi setiap sorenya dia pulang ke rumah dia tidur di rumah kita ada buatkan ledeng buat dia tidur pada malam hari ini cuma satu ekor tapi dia dia sudah bertelur ya teman-teman tetapi dia tidak mau mengarami telurnya pada waktu itu perkutut ini ada tiga ekor teman-teman kita lihat lagi yang akan ambil yang satu lagi yang akan kekodang emasnya buat kita loloh kita ambilkan cukup tentu bulunya kuning seperti emas sebenarnya dia kalau besar paruh untuk kekodang emas bisa berubah menjadi warna pin dia membutuhkan waktu sekitar satu tahun buat merubah warna paruhnya menjadi warna pink dia makan cukup lahap ya kita kasihkan makan makanan burung dan kita campurkan dengan air sedikit untuk mudah dia makan sedang ini udah besar dan mudah-mudahan tapi dia tidak tahu makan sendiri kita harus melolohnya dan tip buat kalian yang ingin memelihara burung agar jinak caranya adalah salah satu caranya kalian ambil anakan burungnya yang masih kecil ya sekitar 2 hari atau 3 hari setelah netas dari telurnya kalian ambil terus kalian lolos sendiri di rumah itu caranya agar burung burung yang kalian dan pelihara itu bisa jinak bagaimana dia lahap sekali makan dan untuk jenis kelaminnya kita tidak tahu ya kita tidak tahu yang mana jantan yang mana betina tapi fik ini adalah pasang satu jantan dan satu betina tidak henti-hentinya saya sampaikan buat kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang kalian boleh klik tombol like ya oke teman-teman cukup sekian aja pembahasan kita pada video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe sudah klik video ini dan nonton sampai habis saya ucapkan terima kasih banyak ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati